Mas Anies Baswedan dan Mas Ganjar Pranowo menginginkan MK memutuskan Gibran didiskualifikasi Ada pemilu ulang tanpa Gibran Kata Horwan Paris, wah itu permintaan cengeng Tapi katanya Mas Gibran, kalau nanti jagoannya kalah, masa akan dipulang terus Bagaimana menurut kalian, apakah ini permohonan yang rasional Atau ini mengandang-andang Bagaimana menurut kalian, menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masyarakat negeri Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan Gibran Raka Pumik Raka Menjadi tema oleh Mas Anies 01 dan Mas Ganjar 03 Dalam PHPU ke Mahkamah Konstitusi Intinya berharap MK memutus pemilu ulang tanpa Gibran Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya Sebenarnya, apakah hal ini akan dikabulkan oleh MK Atau hanya sebatas sebuah harapan yang tidak diterima Pertama kita baca di Kumpas Kumpu Anies dan Ganjar minta Gibran di diskualifikasi Houtman Paris permohonan Cengeng Sebetulnya kan normal yang namanya memohon kan Itu boleh-boleh saja Selanjutnya CNBC Anies Ganjar protes hasil pilpres ke MK Gibran langsung beras begini Kemudian di Metro Anies dan Caimin akan hadir di zidang perdana Semkita pilpres jadi tidak main-main Sang Capres, Sang Capres akan hadir Di mana 14 hari akan diputus hasil MK Kemudian di CNN Tim Anies minta Prabowo kan di jawab pres di panggutan suara ulang Kalian pilih yang mana Oke, kita pilih yang Kumpas ditambah dengan CNBC Kumpu Anies dan Ganjar minta Gibran di diskualifikasi Houtman Paris permohonan Cengeng Jakarta, KUMIS.com Pasal hukum pasal hancara presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran Houtman Paris Menyebut Kumpu Pasal 1 dan 3 Itu Cengeng Houtman muturkan Dua kontes terpilpres itu Cengenggara Meminta Mahkamah Konstitusi Untuk mendiskualifikasi Jawa Pres Nomor urut 2 Gibran didiskualifikasi pada Bill Pres Itu benar-benar saya katakan Permohonannya yang super-super cengeng Gata Houtman Houtman mengatakan ada alasan kuat Yang menyebut Kumpu Anies dan Ganjar Cengeng Menurutnya Baik Anies atau Berganjar Sudah mengakui legalitas Gibran Sebagai Jawa Pres Nomor urut 2 Selama kontestasi pemilu 2024 Langsung Hal itu sesuai dengan istilah Acceptance by conduct Atau tindakan yang dilakukan adalah Persetujuan yang tidak tertulis Kedua Saat depan jawab Langsung Gibran diakui sebagai Salah satu kontestan Lamilu Presiden Dan Hakil Presiden Yang berlagam Jadi hal itu sudah Kemudian kalau kita melihat di CNBC Calon wakil Presiden Gibran Raka Pumilaka Merespon hal tersebut Gibran bahkan memberikan pesan Menohok atas Perempuan Anies dan Ganjar tersebut Misalnya Nanti diulang Terus jaguannya kalah Apa minta diulang lagi Apakah minta diulang Sampai menang Ini masuk akal Atau hanya sebatas Pendapat Salah lamilu Presiden Terpilih Gibran Merespon hal tersebut Mengutip Saat depan Gibran menjelaskan bahwa Proses sengita hasil BIPES Sudah diatur Di undang-undang Dia pun berharap Pasangan capres Satu tiga Menembus Salah yang sesuai Apabila Keperatan dengan Hasil BIPES 2024 Pecinta Pasti tegakkan Kebenaran awan Pertakadilan Itulah yang terjadi Di mahkamah konstitusi Intinya 01 dan 03 Berharap Gibran Dindis Kualifikasi Bagaimana Kalian Apakah Ini akan Dikabulkan Atau Ini hanya Sebatas Hiasan Dalam demokrasi Di negeri ini Menurut analisi Saya Pertama Memang Di dalam Undang-Undang 7 2017 Proses Mahkamah Konstitusi Itu adalah Proses Yang Perselisian Hasil Jadi Mereka Yang Selisihnya Tipis Hanya Pada Waktu Pro Mahfud MD Menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Substansi Itu Lebih penting Dari Hanya Legal Formal Itu Yang Diharapkan 01 dan 03 Para Hakim MK Sekarang Berparadigma Seperti Mahfud MD Dahulu Bukan Melihat Sekarang Dia Sebagai Jawab Pres Bukan Tetapi Adalah Seperti Mahfud MD Dahulu Substansial Yang Menjadi Penting Untuk Diperdomani Dalam Proses PHPU Atau Memutus PHPU Jadi Menurut saya Yang ditampilkan oleh Mas Anies Sama Mas Ganjar Itu adalah Biasa Tapi Kemudian Mengapa Si Buta Si Buta Si Batak Si Batak Hutman Paris Mengatakan Itu Cengeng Dengan Alasan Dia Sudah Menerima Dalam Proses Kontestasi Ada Dan Ada Ini Itu Cengeng Ya Boleh Beliau Mengatakan Begitu Hutman Paris Tetapi Pasti 01 dan 03 Mempunyai Alasan Sehingga Dalam kesempatan Ketika Ditanya Bagaimana Sikapnya Nanti Seandainya Diterima Mas Anies Atau Mas Ganjar Berpendapat Yang Sangat Notatif Sehingga Nanti Tidak Dipermasalahkan Oleh Siapapun Jadi Proses Dalam Tahapan Kampanye Kemarin Memang Gibrang Datang Ke Beberapa Tempat Di Jawa Timur Ataupun Di Indonesia Dan Hal Itu Sepertinya Diwadai Saja Sehingga Suasana demokrasi Begitu menarik Kemudian Yang ketiga Apakah Ini akan Dikabulkan oleh MK Menurut Saya Kalau MK Seperti Permanfaat Md Akan Dikabulkan Tetapi Kalau MK Hanya Sebatas Liga Forma Ya Tidak Akan Karena Cara Membaca Tekst Terhadap Undang-Undang 7 Dari 17 Itu Pasti Setiap Berbeda Tapi Substansinya Adalah Bagaimana Proses Kontestasi Pemilu Itu Selanjutnya Tidak Dicurangi Atau Diberi Catatan Negatif Degakkan Kemenaran Awan Sehingga Apakah Bisa Menangkap Kalah Tergantung Pada Hakim MK Yang Pasti Ketuk Waktu Itu Paman Sang Paman Informasinya Tidak Akan Berproses Atau Menyidak Oke Dengan Tema Sang Kebenaran Kita Tunggu Aja Dalam Proses Perjalanannya Bahwa Siapapun Menulis Berkata Berpendapat Tetapi Atau Dibawah Tapi Bahwa Menghadirkan Demokrasi Yang Lebih Baik Itu Penting Di Indonesia Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And Share Sampai Jumpa